Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Prili Latukonsina kegirangan pakai toga, ternyata ini fakta yang sebenarnya. Bagi seorang mahasiswa, bisa lulus dan wisuda tepat waktu menjadi dambaan. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Prili Latukonsina. Di tengah kesibukan syutingnya, Prili tak melupakan pendidikannya. Meski sempat tertunda, kini Prili akhirnya memutuskan untuk kuliah. Artis berusia 21 tahun ini memilih untuk berkuliah di London School of Public Relations LSPR. Prili pun mengambil fakultas ilmu komunikasi untuk bidang studinya. Nantinya, Prili akan fokus belajar di bidang yang ia pilih yakni Entrepreneurship. Kendati demikian, Prili tetap aktif syuting. Prili sendiri baru memulai kuliahnya pada tahun 2017 ini. Menyandang status sebagai seorang mahasiswi, tentu Prili tak ingin menunda waktunya untuk lulus dengan nilai yang memuaskan. Kali ini Prili kegirangan karena dirinya akhirnya memakai toga alias seragam wisuda dari akun Instagram Prili Latu Chonsina 96-5 Desember 2017, artis yang dikabarkan tengah dekat dengan Maxime Boutier ini tampak mengenakan rok berwarna pink. Prili terlihat mengenakan seragam wisuda dan berpose di sebuah taman. Sebuah senyum bahagia juga dipamerkan Prili dalam foto tersebut. BTW, baru masuk kuliah tapi sudah wisuda. Tenang dulu guys. Ternyata ini fakta sebenarnya dari foto Prili tersebut. Ternyata wisuda kali ini dilakukan Prili untuk keperluan syutingnya. Prili pun menjelaskannya dalam keterangan foto tersebut. Lulus tapi sooting, mengetahui fakta yang sebenarnya dari foto Prili ini, para nekisem pun memberikan berbagai komentar mereka. Terima kasih.